Halo Santuy Emily, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di playlist 8 langkah meningkatkan metabolisme tubuh bersama diet Santuy. Nah kali ini aku membahas soal efek pemrosesan makanan terhadap metabolisme tubuh kamu. Karena ternyata makanan yang diproses dengan cara yang berbeda, itu juga bisa berpengaruh ke komposisi nutrisi di dalamnya. Dan kalau komposisi nutrisinya berubah, itu juga bisa berpengaruh ke metabolisme tubuh kamu. Nah aku ada beberapa cerita, di mana sebenarnya orang dikasih makanan dengan kalori yang sama atau mirip-mirip, tapi hasilnya kepembakaran kalori sehari-hari bisa berbeda. Simak cerita berikut ini. Di cerita pertama, ada 2 grup orang yang diminta untuk memakan sandwich isi keju. Sandwichnya ini terdiri dari roti gitu ya, terus tengahnya ada isiannya keju. Nah 2 grup orang ini memakan sandwich yang sebenarnya kalorinya sama. Bedanya, di grup yang pertama, diminta untuk memakan sandwich yang bahan roti dan kejunya itu rendah pemrosesan. Rotinya pakai roti multigrain, yakni semacam roti gandum, tapi lebih banyak lagi gandum dan biji-bijiannya. Sedangkan kejunya pakai keju cedar yang minim pengolahan, yang pembuatannya hanya dominan memakai susu, kultur keju, garam, dan bahan utama lainnya. Sedangkan di grup kedua, roti yang dipakai itu roti tawar putih, dan kejunya lebih tinggi pemrosesan. Kejunya biasanya sudah ditambah emulsifier, whey, dan bahan yang berfungsi sebagai pengawet. Yang umumnya, diproses lebih banyak tentunya agar daya tahannya lebih lama dan rasanya juga sesuai dengan permintaan konsumen. Sekali lagi, meskipun roti dan keju yang digunakan dalam sandwich berbeda, Kedua grup tadi itu memakan sandwich keju dengan total kalori yang sama, jadi kalorinya disamain, sekitar 600-800 kalori. Nah, setelah makan sandwich, metabolisme mereka diukur untuk mengetahui apakah ada perbedaan di metabolisme tubuh atau tidak setelah mengkonsumsi sandwich yang berbeda tingkat pemrosesannya. Dan hasilnya, grup yang memakan roti multigrain dan keju rendah pemrosesan membakar 137 kalori 6 jam setelah makan sandwich. Sedangkan, grup yang memakan roti tawar putih dan keju tinggi pemrosesan hanya membakar 73 kalori 6 jam setelah makan. Jadi, disini bisa dilihat kalau sekitar 20% dari total kalori sandwich grup pertama sudah terbakar untuk proses metabolisme, sedangkan hanya sekitar 10% dari sandwich grup kedua yang terbakar untuk metabolisme. Jadi, yang rendah pemrosesan hampir membakar 2 kali lipat lebih banyak kalori. Wah, kok bisa? Inilah efek pemrosesan makanan terhadap thermic effect of food, atau kalori yang digunakan oleh tubuh untuk mencerna makanan. Nah, apabila ditelus diri lagi lebih lanjut, ini adalah komposisi nutrisi sandwich grup A versus sandwich grup B. Bisa dilihat di sini, meskipun kalorinya sama, komposisinya nutrisi berbeda karena tadi tingkat pemrosesannya berbeda juga. Nah, aku mau kamu fokus lihat di jumlah proteinnya nih, dan lihat juga jumlah seratnya. Nah, kalau kamu sudah lihat video sebelum ini, kamu sudah tahu kan kalau protein itu tentunya sangat berpengaruh ke thermic effect of food. Jadi, di sini bisa dilihat, sandwich keju yang grup A itu proteinnya lebih tinggi daripada sandwich keju grup B. Dan dapat dilihat juga, sandwich yang menggunakan roti multigrain dan juga keju rendah pemrosesan, seratnya jauh lebih tinggi daripada sandwich yang menggunakan roti tawar putih biasa dan juga keju tinggi pemrosesan. Hal inilah yang membuat grup A membakar kalori lebih banyak daripada grup B, meskipun kalori yang dimakan sebenarnya sama. Nah, sekarang kita lihat cerita kedua nih, yang membandingkan soal diet yang komposisi makanannya tinggi wool grain dengan diet yang komposisi makanannya tinggi refined grain. Grain di sini, kalau kamu belum pernah dengar, itu sebenarnya artinya adalah biji-bijian. Terdengar asing memang biji-bijian, tapi simpelnya nasi itu juga termasuk grain, karena nasi juga biji-bijian. Nah, yang dimaksud wool grain itu adalah biji-bijian yang bentuknya masih utuh. Jadi masih ada kulitnya, tapi kulit yang edible ya, atau bisa disebut brain gitu, ada intinya atau germ, dan ada dagingnya juga atau endosperm. Nah, kalau refined grain, itu bentuknya sudah tidak utuh lagi, jadi ada bagian yang sudah hilang. Biar gampang bayangin lagi, aku pakai contoh beras saja lah, biar kamu tahu gitu ya, beras kan sering ditemui. Nah, beras itu kan dari padi tuh. Nah, setelah dari padi, itu kan digiling. Nah, sekamnya kan terpisah. Dia akan jadi beras pecah kulit. Nah, beras pecah kulit ini, kalau orang nyebut itu ada yang nyebut juga brown rice. Jadi kayak beras, tapi masih coklat gitu, masih ada kulit-kulit edible di luarnya. Nah, sebenarnya beras coklat ini sudah bisa dimakan. Cuma, kebanyakan orang kan nggak nyari beras yang warnanya coklat gitu, nggak nyari yang masih ada kulit-kulitnya gitu. Nyariknya maunya yang putih, yang pulen. Maka, dari beras coklat tadi, beras akan dipoles lagi sampai putih menjadi beras putih. Nah, jadi kalau dalam penelitian tadi, yang dimaksud wool grain, itu contohnya seperti beras coklat, beras pecah kulit. Sedangkan yang dimaksud refined grain, itu seperti beras putih. Kan kulitnya udah nggak ada, karena disosok sampai abis. Bisa dibilang juga kalau beras putih itu lebih banyak diproseskan ya. Jadi, casenya hampir sama dengan yang tadi tuh, yang sandwich schedule. Beras putih ini lebih banyak diproses daripada beras coklat. Begitu juga refined grain, itu artinya sebenarnya grain yang lebih banyak diproses daripada wool grain. Nah, di penelitian ini ditunjukkan juga kalau yang mengkonsumsi wool grain itu terlihat mengkonsumsi serat jadi lebih tinggi nih. Dalam sehari bisa mencapai 40 gram. Sedangkan yang refined grain, itu hanya sekitar 20 gram atau setengahnya aja. Nah, hasilnya gimana nih? Hasilnya di penelitian tersebut, orang yang dietnya mengkonsumsi wool grain, rata-rata metabolismenya jadi lebih tinggi 90-an kalori daripada yang mengkonsumsi refined grain. Lagi-lagi hasilnya mirip dengan yang sandwich schedule tadi, yang lebih tinggi pemrosesan membakar lebih sedikit kalori daripada yang makan makanan yang rendah diproses. Nah, apa yang bisa dipelajari di sini nih? Kamu bisa pakai logika gini sebenarnya. Kalau makanan sudah banyak diproses di luar tubuh, maka tubuh akan lebih mudah memproses dong ya, karena sudah diproses di luar tadi. Makanya energi yang diperlukan tubuh untuk mencernanya makin dikit, karena bentuknya sudah lebih sederhana daripada bentuk asalnya. Ini dominan karena seratnya juga. Makin banyak diproses, seratnya makin berkurang. Jadi, makin rendah energi yang dibutuhkan untuk mencernanya. Kalau belum banyak diproses, sistem pencernaan kan makin banyak kerjanya, karena proses memecah ke bentuknya lebih sederhana, lebih panjang, lebih memakan energi. Jadi, kalau kamu memaksimalkan metabolisme biar kamu makan tapi bakar kalori lebih banyak, cobalah isi pola makanmu dengan dominan makanan yang minim pemrosesan, yang tinggi serat dan juga seperti yang tips di video pertama, tinggi protein. Nah, setelah mendengarkan dua cerita tadi, aku mau kamu fokus ke empat hal ketika kamu memilih makanan. Yang pertama tentunya, pilih makanan yang lebih tinggi serat dan lebih tinggi protein. Ini nyambung juga dengan tips di hari pertama kayak gitu ya. Kalau kamu lihat tadi di penelitian pertama, sandwich yang pertama itu lebih tinggi serat, lebih tinggi protein. Dan di penelitian yang kedua juga, wool grain itu kan masih ada kulitnya tuh. Karena masih ada kulitnya, otomatis seratnya lebih tinggi juga. Dan kedua hal tadi, serat dan protein, itu berpengaruh ke metabolisme tubuh kamu. Karena tubuh kamu membutuhkan lebih banyak energi untuk mencerahnya. Jadi, misalnya kamu keluar, lihat ada dua snack kayak gitu ya. Dua snack serama-sama 100 kalori. Yang satu, seratnya 1 gram sama proteinnya 5 gram. Yang satu nggak ada seratnya dan proteinnya cuma 1 gram. Better kamu pilih snack yang pertama. Meskipun sama-sama 100 kalori. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, usahakan supaya pola makanmu itu mayoritas makanannya minimally processed kayak gitu ya. Atau diproses seminimal mungkin makanannya. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed. Contohnya, daripada makan kripek kentang, ya makannya kentang. Daripada makan kripek pisang, ya makannya pisang. Daripada makan sosis, ya makan aja daging sapi. Daripada beli chicken nugget, ya makan aja dada ayam. Eh gitu. Jadi sebisa mungkin beli makanan yang minimally processed karena rata-rata nutrisinya lebih kaya dan lebih sedikit kalori. Karena tidak ada bahan tambahan pangan yang terlalu banyak. Daripada yang dibandingkan dengan ultra processed atau diproses sebanyak mungkin. Yang ketiga, aku mau saat kamu mengejar defisit kalori, jangan cuma fokus ke porsi makanannya aja. Cuma fokus ngurangin porsinya aja. Misalnya, biasanya makannya segini kayak gitu ya. Besoknya makanannya tetap, tapi porsinya dikurangin jadi segini. Kayak gitu. Terus lama-lama, kan harus makan sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Karena dalam artian kebutuhan kalorinya kan pasti turun terus itu menyesuaikan dengan berat badan. Nah, terus lama-lama ngeluh, lapar, nggak kenyang, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kamu fokusnya ke mengganti makananmu dari yang ultra processed ke minimally processed, itu kamu bisa makan lebih banyak loh, meskipun kalorinya lebih sedikit. Contohnya, biasanya sering-sering makan yang kayak kripek kentang, atau biasa makan yang kayak french fries, kayak gitu. Terus kamu ganti jadi kentang rebus, kayak gitu. Nah, itu volume french fries atau kripek kentang yang mungkin cuma segini. Kamu ganti jadi kentang rebus, kamu bisa makan lebih banyak dengan kalori yang sebenarnya sama. Kayak gitu. Jadi, kamu otomatis kalau sering-sering mengganti makanan yang ultra processed jadi minimally processed, biasanya chicken nugget jadi makan dada ayam, biasanya sausage jadi makan daging biasa, itu nanti kebutuhan kalorimu bisa menyesuaikan, tapi kamu tetap makan volume makanan yang tetap banyak. Jadi, jangan cuma fokus ke ngurangin porsi, tapi fokus ke kualitas makanan juga. Apalagi, nutrisi makanan yang minimally processed itu rata-rata lebih bagus. Dan yang keempat, pasti bikin kamu bingung. Karena sebenarnya, jangan takut sama makanan yang diproses. Jadi, kayak malah berlewanan dengan tips-tipsku sebelumnya ya. Tapi sebenarnya memang nggak masalah, makanan yang diproses itu bukan berarti jahat kayak gitu ya. Hanya saja kamu kontrol saja supaya makananmu itu dominan yang minimally processed. Bukan berarti harus makan yang semuanya kentang rebus atau dalam artian, makannya cuma daging atau dada ayam kayak gitu, nggak boleh ke supermarket atau minimarket beli snack-snack yang sudah diproses itu nggak boleh. Nggak, kamu tetap boleh. Yang penting usahakan untuk 1. target kalori tercapai, 2. Dominan makanan yang berkualitas dan minimally processed food. Kamu bisa lihat lagi video kursus soal frekuensi di sini. Yang menceritakan soal frekuensi makan. Kamu dominan 80% atau 70% itu makanan yang minimally processed food dan bernutrisi. Sisanya 20-30% itu boleh makan makanan kesukaanmu. Yang aku sebutin tadi kripek kentang, kripek pisang, terus habis itu sauces, habis itu kayak chicken nugget. Kalau pengen juga nggak apa-apa, kamu masukin aja ke yang 20-30% tadi. Ya, oke jadi jangan takut sama makanan. Aku mau setelah kamu nonton dia santu, sebenarnya hubunganmu dengan makanan itu membaik kayak gitu ya. Karena nggak ada makanan yang buruk, nggak ada makanan yang jelek. Karena kamu harus lihat dari keseluruhan pola makanmu dalam sehari dan dalam sepanjang hidupmu. Nggak bisa cuma ini makanan, makan ini pasti nggak sehat gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kamu lihatnya sekali lagi keseluruhan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Pastikan metabolismemu meningkat dengan cara memilih makanan yang tepat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya aku mau membahas soal pekerjaan. Pengaruh pekerjaanmu terhadap metabolismemu. Dan bagaimana kalau ternyata pekerjaanmu itu membakar sedikit kalori. Jadi, kamu harus bagaimana nih? Karena misalnya kamu kerja cuma duduk-duduk terus, itu tentu pembakaran kalorinya kan dikit. Bagaimana supaya pembakar kalorinya bisa meningkat meskipun pekerjaanmu mungkin pekerjaan yang sedentary. Jadi, kalau mau nonton video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga pencet bell notifikasi. Like juga jika video ini berguna dan tinggalkan pertanyaan di bawah kalau kamu ada yang mau ditanyakan. Kayak gitu ya. Dan coba, aku mau kamu komentar juga di bawah apakah pola makanmu itu sudah dominan yang minimally processed food atau masih dominan yang ultra processed food. Oke, berjumpa lagi di video selanjutnya.